Masih bersama kami pemirsa pada Senin tanggal 14 Desember 2020 Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiono didampingi Wakajati Imam Widaya beserta seluruh asisten mengikuti Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 secara virtual di Aula Baharudin Lopa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 dilaksanakan di Gedung Menara Kartika Adiaksa, Komplek Kejaksaan Agung Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo yang sekaligus memberikan pengarahan secara virtual setelah Jaksa Agung ST Burhanudin membacakan laporan. Jaksa Agung ST Burhanudin dalam sambutannya mengatakan Rapat Kerja Kejaksaan tahun 2020 merupakan momentum strategis untuk mewujudkan keberhasilan pendegakan hukum yang berkualitas dan mampu menghadirkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi segera masyarakat Indonesia. Raker yang diselenggarakan dengan mengusung tema Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional dan akan berlangsung sampai 16 Desember 2020 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. yakni dilakukan secara virtual atau daring dengan diikuti Wakil Jaksa Agung Setia Untung Ari Muladi, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, para Pejabat Esolon II, serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dengan lebih dari 4.000 Jaksa di seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam kondisi Indonesia masih tidak akan dikuti COVID-19, Kejaksaan Negeri Indonesia terus melakukan inovasi dan improvisasi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta turut mendukung beranggap kebijakan pemulihan ekonomi. Pada saat pembukaan, Alhamdulillah berjalan melancar. Padahal dari dua hari, satu minggu kita ke lagi, tekoneksinya masih naik turun-naik turun, betul sedang. Pelaksanaan tercapai 90 persen, di mana masih ada wilayah yang belum melaksanakan, misalnya penanaman pohon, membersihkan lingkungan sekitar kantor atau perumahan, maksudnya perumahan dinas. D. Wawasan sosial budaya. Satu, peningkatan wawasan keimanan. Kami diriakan di sini juga, masih ada wilayah yang belum melaksanakan, seperti pengajian atau kegiatan agama yang berhubungan dengan kerohanian. Rizky TV Kopri mengabarkan dengan satu proses yang...